selamat menikmati dalam konten Ngaji Tasawuf Sunni tapi dikhususkan untuk membaca atau menelaah biografi dari para sufi yang sudah didokumentasikan oleh para ulama kita dahulu dalam karya-karyanya terkait itu maka pada video yang kali ini kita akan membaca satu biografi dari para ulama sufi dengan membaca satu buku atau satu kitab yang berkenaan dengan itu kita bisa lihat dalam slide ini baik kita lihat dalam slide ini saya tampilkan cover dari kitab yang kita mau baca covernya ini saya pakai kitab judulnya ini dikarang oleh salah seorang ulama besar di zamannya yaitu Al-Shaykhul Imam Abdul Ra'uf Al-Munawi Al-Munawi jadi bagi rekan-rekan yang ingin menyimak langsung ke kitabnya silahkan di download file kitab ini ada di internet yang cekatannya cekatkan Al-Maktaba Al-Lazariya di Turas baik jadi buku ini yang saya baca baik itu mengenai kitab yang kita pakai untuk membaca biografi ulama sufi dan untuk pertama kali ini kita akan membaca biografi satu dari sekian banyak ulama sufi yang disebutkan dalam kitab ini yaitu salah seorang ulama besar di zamannya yang bernama Izzuddin Ibn Abdissalam ini judul ini namanya Izzuddin Izzuddin Ibn Abdissalam Izzuddin Ibn Abdissalam kita mulai baca Amin Abdul Azizi Ibn Abdissalam ini nama beliau nama aslinya adalah Abdul Aziz nama ayahnya Abdul Salam ada pun Izzuddin ini lakabnya Izzuddin itu lakabnya ada pun nama aslinya adalah Abdul Aziz Ibn Abdissalam Ibn Abdissalam Al-Alamatu Zulfunun ini pengarang kitab ini sudah mulai mendeskripsikan sosok beliau ini kata Sheikh Abdul Ra'uf Al-Munawi Abdul Aziz ini Al-Alamah sangat alim kemudian Zulfunun menguasai banyak ilmu Wahidu Asrihi satu-satunya di zaman dia dalam artian dia satu-satunya ulama yang sekalibar itu di zamannya tidak ada tandingan begitu dan tentu ini lagi-lagi ini sebuah apa namanya penilaian yang ya apa namanya penggambaran yang tidak tidak mesti harus sesuai dengan apa namanya dengan faktanya ya tapi ini hanya menggambarkan secara umum bahwa beliau ini seolah-olah tidak ada tandingnya ada pun faktanya Allahu'alam jadi ada kemudian Izzuddin ini gelarnya kemudian as-salami ini mungkin nisbah kobilahnya kemudian ini nisbah tempat dimana dia lahir atau tempat dimana dia berdomisili asalnya dia di Damascus kemudian dia pindah dan tinggal di Mesir sehingga dia dinisbahkan kepada negeri Mesir Shaykhul Shafi'iyah Shaykhul Shafi'iyah ini artinya dia adalah gurunya para ulama Shafi'iyah di zaman itu Waqutwatus Sufi'iyah Waqutwatus Sufi'iyah dan panutan para Sufi'i Imamun Izzuhudaim ini lagi-lagi mendeskripsikan sosok beliau seorang imam yang keagungannya itu terus-menerus dia digambarkan seperti seekor burung yang keutamaannya atau kelebihannya itu yadur atau terus berkitar dan berputar seperti burung terbangnya kan terus berkitar dan berputar Syekh Izzuddin ini digambarkan seperti seperti laut yang ombak kemuliaan laut itu zakhir ya murtafik tinggi ombaknya berarti ini menunjukkan laut yang itu luar biasa wajauharun ulumuhu fakhir dan Syekh Izzuddin ini digambarkan seperti permata ya atau ilmunya bagaikan permata dan permatanya itu fakhir nafis sesuatu yang sangat berharga nah ini kelebihan-kelebihan beliau yang ya apa namanya boleh dikatakan penggambaran-penggambaran yang hiperbola begitu ya kemudian kanawafir at-taqasyuf Izzuddin bin Abdissalam ini kata beliau hidupnya itu wafir atau kathir at-taqasyuf at-taqasyuf ini hidup tidak dalam kemewahan atau hidup dalam menjauhi yang namanya bermewah-mewah hidup sederhana begitu tarikat takalluf meninggalkan sikap yang memberat-beratkan diri husnal khuluq akhlaknya bagus mahabal mahabal manzor tampilannya itu penuh wibawah ya haibah jadi perawakannya bawaannya itu penuh berwibawah berwibawah amiran bil ma'ruf selalu mengajak untuk melakukan mubaikan nahian anil munkar dan mencegah kemunkaran artinya dia termasuk sosok yang menegakkan amir ma'ruf nahi munkar azimal jiddi wal mujahadah dan kesungguhan dan mujahadahnya itu luar biasa keseriusan keseriusan dan kesungguhan dalam bermujahadah itu luar biasa seperti apa bentuknya disini digambarkan ini gambarnya ihtalama fi leilatin syadidatil murd satu kali izuddin bin abis salam ini bermimpi basah ya bermimpi basah pada satu malam yang sangat dingin sekali syadidati al-murd sangat dingin sekali kemudian dia tetap mencoba untuk mandi dengan kondisi malam yang sangat dingin apa yang dia lakukan dia cari sesuatu yang katakanlah air yang sudah membeku atau mungkin salju atau air yang sudah membeku dia pecahkan kemudian waktasal lalu dia mandi dengan menggunakan air yang beku tadi yang sudah dihancurkan fakadat ruhuhu tazhaq akibatnya apa ruhnya hampir hampir berpisah dari badannya artinya hampir meninggal karena dia mandi dalam kondisi yang sangat dingin menggunakan air yang membeku dihancurkan lalu mencair lalu mandi di situ kemudian dia mimpi lagi bayangkan di malam yang sama dia mimpi lagi lalu dia melakukan hal yang serupa atau bisa jadi di malam yang lain intinya dia mengalami hal yang sama dia mimpi basah lalu dia melakukan hal yang sama lagi apa akibatnya pingsan dan hampir meninggal lalu dia mendengarkan satu suara dia mendengarkan suara bunyinya begini sungguh saya akan menggantikan atau memberikan ganti untukmu berupa kemuliaan dunia dan akhirat jadi ada suara yang terdengar yang mengatakan bahwa wahai izuddin saya akan beri kamu ganti dari perjuangan dari mujahadah kamu seperti ini yang sampai pingsan sampai hampir mati itu akan saya ganti kata pemilik suara itu dengan kemuliaan di dunia dan akhirat dan ini deskripsi sosok beliau lagi yang dibuat oleh Abdul Rauf izuddin bin Abdul Salam ini sudah sampai pada level ijtihad jadi dia sudah menjadi seorang mujtahid artinya kelengkapan ilmunya itu sudah menghantarkan dia ke level ke level mujtahid dan dia dicari oleh para pelajar oleh para penuntut ilmu dari berbagai pelosok untuk belajar kepada beliau jadi dia menjadi tujuan para ulama para penuntut ilmu dari berbagai penjuru untuk belajar beliau beliau punya karya-karya tulis yang sangat berfaedah dan punya kelebihan-kelebihan keistimewaan-keistimewaan yang senantiasa baru walaupun zaman sudah rusak artinya kemuliaan itu terus ada terus terlihat seiring dengan menuanya zaman atau bertambahnya zaman dia mengajar di namaskus dan dia berkhutbah di sana jadi selain dia mengajar dia juga sebagai khatib di namaskus kemudian dan ketika beliau tinggal di Mesir itu dia sampai atau mencapai tingkatan yang paling tertinggi artinya dia mendapatkan kedudukan yang yang tertinggi ketika dia berdoa misi di Mesir beliau itu diberikan jabatan atau posisi di di Mesir wahaza qasabas sabqi fi maidani ta'ifati al-asriyah wahaza qasabas sabqi ini ini ungkapan orang yang dia menang dalam pacu lari begitu jadi dulu kebiasaannya kalau lomba lari itu di rute lari itu dipancang ditancapkan sebatang tebu jadi nanti siapa yang dia duluan dalam maktian pemenangnya melewati itu dia akan ambil tebu itu sebagai tanda bahwa dia lah pemenang jadi ini ibaratnya adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa izuddin bin abdis salam ini tokoh yang unggul dari reka-rekannya dia unggul dari reka-rekannya di kalangan para ulama jadi ini menjelaskan guru-gurunya jadi kata Abdul Ra'uf al-Munawi izuddin bin abdis salam ini belajar fikih dari ulama yang bernama Ibnu Asakir jadi Ibnu Asakir ini adalah yang mengerang kitab tabiyin kadhib al-muftari wal-usula dan dia belajar usul fikih dari al-amidi jadi gurunya di bidang usul fikih adalah salah seorang ulama al-sha'irah yang bernama al-amidi jadi izuddin bin abdis salam ini beliau belajar kepada ulama al-sha'irah yang bernama al-amidi itu juga Ibnu Asakir jadi guru-gurunya adalah ulama al-sha'irah kemudian dia juga pernah merantau ke Bagdad tentunya untuk menuntut ilmu beliau ini punya atau dia izuddin bin abdis salam ini memakai sebuah kopiah yang kopiah itu berbulu dan beliau memakai kopiah yang seperti tadi itu yang berbulu itu ketika dia berada di apa namanya rombongan sultan rombongan sultan iringan iring-iringan rombongan sultan dia ada di situ dan dia memakai kopiah yang seperti tadi bila imamah tanpa menggunakan sorban jadi kopiah yang dia pakai itu tidak dipakaikan sorban jadi tak pakai sorban hanya kopiah yang tadi kemudian kemudian ini masuk ada karya-karya tulisnya diantara karya tulisnya kata Abdur'auf Al-Munawi adalah dia punya satu buku tafsir tafsir ringkas sebanyak satu jilid kemudian Al-Qawa'idul Qubra dengan Al-Qawa'id As-Sura jadi beliau punya buku yang disebut atau judulnya Al-Qawa'idul Qubra dengan Al-Qawa'id As-Sura kemudian dia punya buku Majazul Quran kemudian karya lagi Shajaratul Ma'arif kemudian kitab yang mensyarah Al-Asma'ul Husna kemudian dia juga punya buku yang buku itu meringkas kitab Nihayatul Matlab Imamul Haramain Al-Juwayni kemudian Wallaysaka Imamatihi Allahu'alam ini saya tidak jumpai di cetakan lain hanya di sini yang saya jumpai ini kita tinggalkan dulu kemudian Wal-Jam'u Wal-Jam'u Baina Al-Jam'u Baina Al-Hawi Wal-Nihayat kemudian satu buku lagi yang dia punya satu lagi karya tulis dia yang karya tulis itu dia di dalam kitab itu dalam karyanya itu menggabungkan antara kitab Al-Hawi bisa jadi ini Al-Hawi Al-Kabir kadang-kadang Al-Mawardi dan kitab Al-Nihayat jadi kitab Al-Nihayat Nihayatul Matlab dengan Al-Hawi Al-Kabir dia gabung dalam satu buku itu kemudian dia juga punya fatwa Al-Fatawah Al-Musiliyya Musiliyya Mausil satu negeri di di Irak itu artinya dia ada punya fatwa yang fatwa ini mungkin dia kirim dan diminta oleh orang-orang yang ada di negeri Mausil yang ada di Irak Wa-Gairu Thalik dan selain itu jadi disini Abdul Ra'uf Al-Munawi hanya memaparkan beberapa kitab atau karya tulis yang beliau punya baik kemudian ini guru-guru dia artinya diantara guru beliau dalam ilmu hadis atau dalam hadis adalah Ibnu Tabar Zat dan yang lainnya wa'anhu akhada ad-dimiyatiyuh wabnu dakikil'id nah disini menjelaskan siapa murid-murid dari Ibnu Abdissalam atau Izzuddin Ibnu Abdissalam diantara murid beliau adalah ad-dimiyatih consider salah ini salah seorang ulama besar hadis ini kemudian Ibnu dakikil'id juga murid dari Izzuddin Ibnu Abdissalam dan Ibnu dakikil'id lah yang menggelari Izzuddin Ibnu Abdissalam itu sang gurunya dengan gelar Sultan al-ulama jadi Izzuddin bin Abdissalam ini punya satu gelar yang ma'ruf yang disebut dengan Sultanul ulama rajanya para ulama nah yang yang memberi gelar seperti ini kepada Izzuddin Ibnu Abdissalam adalah murid dia sendiri yang bernama Ibnu dakikil'id kemudian Attaj disini saya coba mencari saya lebih condong ini salah tulis atau salah cetak ini saya lebih condong ini Ibnu Tajuddin al-firkah Tajuddin al-firkah juga termasuk murid dari Izzuddin bin Abdissalam kemudian Al-Baji Al-Baji juga termasuk murid dari Ibn Abdissalam wa wakhalakun dan dan masih katakanlah dan sekelompok ulama yang lain lagi atau sekelompok ulama lagi yang termasuk dari murid Izzuddin bin Abdissalam artinya masih ada lagi sejumlah muridnya yang tak disebutkan disini wakana awalan yungkir alas sufiyyah nah ini penting nih penting bagi orang yang mudah saja apa namanya meremehkan menghina menolak para sufiyyah wakana awalan yungkir alas sufiyyah jadi pada awalnya Izzuddin bin Abdissalam ini termasuk orang yang antipati atau menolak dan bersikap tidak ya tidak respek dan menolak atau anti terhadap para sufiyyah wakana awalan yungkir alas sufiyyah dia pertamanya dia tidak tidak menerima para sufiyyah antilah wa yakul dan dia berkata halana tarikun gherul kitabi wa sunnah coba perhatikan ini jadi di fase dimana dia tidak suka dan menolak para sufiyyah itu dia bilang begini emang ada jalan selain jalan kitab dan sunnah ya emang ada selain kitab selain quran dan sunnah itu apa ada jalan yang lain apa ada terikoh selain terikoh quran dan sunnah ini kan gaya-gaya ulama yang ya yang anti yang meremehkan para sufiyyah sufi yang sejati tentunya bukan sufi yang abal-abal yang kawih jadi ezuddin bin adus salam ini begitu gayanya pertama di pasir yang pertama dia menolak para sufiyyah katakanlah mungkin meremehkan para sufiyyah dan sambil dan bahkan berkata apa ada jalan ada tarikoh selain dari jalan kitab sunnah ini pertanyaan yang isinya intinya adalah menegaskan bahwa gak ada jalan selain quran dan sunnah tapi apa kemudian yang terjadi ini pasir yang kedua setelah itu setelah ezuddin bin adus salam ini bertemu dengan salah seorang supi besar di zamannya yang disebut namanya dengan al-shadili guru dari abul abbas al-mursi dimana abul abbas al-mursi ini guru dari ibn at'illah jadi al-shadili ini sezaman dengan ibn abdiss salam dan Allah menanggirkan ulama sufi ini sufi besar ini berjumpa dengan ezuddin bin abdiss salam dan ternyata saat itulah tersentuh hati beliau terketuk hati ezuddin bin abdiss salam ini Allah bukakan pintu hatinya lalu berbalik dari tadi anti berubah menjadi apa pemujinya maka kata abdul-u'um disini dia menjadi apa menjadi berubah berubah memuji para sufi tersebut bal dakhala fi idadihim bahkan dia masuk dalam kelompok para sufi itu artinya dia ikut jalannya para sufi bayangkan ezuddin bin abdiss salam yang tadi dia amar ma'ruf nahi mungkar dia ulama fikih besar ya tidak ada yang meragukan ilmu fikih beliau kepakaran beliau dan ilmu fikih tidak ada yang meragukan tapi dan dia anti dengan para sufi pada awalnya tapi subhanallah Allah menunjukkan jalannya akhirnya apa ketika bertemu dan mungkin berdialog dengan Asyadili tokoh sufi besar di zamannya akhirnya dia mulai berubah dan menerima kehadiran para sufi dalam tanda kutip sejati maksudnya para sufi sejati ya dan akhirnya dia memuji para sufi sejati tersebut bahkan dia ikut juga masuk dalam tarik atau tarikoh para sufi itu latar apa namanya fase beliau dalam konteks tarikat atau ilmu sufi waliyah khitabata dimashq Izzuddin bin Abdissalam ini disebutkan oleh Abdurra'uf dia memangku jabatan sebagai khatib khatib jumat di Damascus bagaimana dia memainkan perannya ini falam yalbas as-sawat dia tidak menggunakan pakaian yang hitam-hitam mungkin tradisi waktu itu khatib itu memakai pakaian warna hitam dan dia tidak membawa sajak dalam khutbah karena mungkin di zaman itu kalau berkhutbah itu itu redaksi khutbah pakai bahasa Arab itu dipercantik diperhias dengan hiasan sajak begitu dan dia tidak meninggalkan kebiasaan memuji para raja-raja di khutbah itu memuji penguasa begitu dia tidak melakukan itu dan dia juga menghalangi atau melarang masyarakat untuk melaksanakan satu amalan disebut dengan salat ragaib dan amalan yang dilakukan pada pertengahan bulan sya'ban atau malam nisbu sya'ban karena dia termasuk karena dia menghalangi atau mungkin memfatwakan melarang orang melakukan salat ragaib ini dan salat ibadah di pertengahan bulan sya'ban itu nisbu sya'ban malam nisbu sya'ban akhirnya beliau berpolemik dengan ibn salah berpolemik di sini artinya ibn salah punya ijtihad salat ragaib itu tidak ada masalah atau mungkin ibadah pada malam nisbu sya'ban itu tidak ada masalah menurut ijtihad ibn salah tapi Izzuddin bin salah memandang itu bermasalah akhirnya terjadilah tukar menukar atau saling bertukar debat apa namanya surat antara mereka berdua saling menggugat saling mendebat argumentasi lawannya nah ini salah satu ujian lagi buat Izzuddin bin Abdissalam jadi waktu itu ada salah Sultan Al-Ashraf namanya Sultan Al-Ashraf Musa di Mesir itu mengirim surat kepada Izzuddin bin Abdissalam membalas surat dari Izzuddin dimana isi surat Sultan ini adalah untuk datang menghadap dia dalam rangka akhda majlis membuat semacam majlis perdebatan perdebatan untuk mendudukan atau menunjukkan seperti apa betul akidahnya Izzuddin Abdissalam karena dalam buku sejarah yang lain disebutkan bahwa Sultan Sultan Al-Ashraf ini dibisikkan oleh kalangan kalau tidak salah Al-Hanabilah atau mungkin Al-Karrami dibisikkan ke Sultan ini bahwa Izzuddin bin Abdissalam ini punya akidah yang bermasalah terutama dalam kalamullah atau lebih umumnya dibisikkan bahwa akidahnya Sultan Al-Ashraf ini adalah akidah Asyairah jadi Sultan Al-Ashraf ini termasuk yang dia mungkin terbawa oleh atau terpengaruh oleh akhirnya dia meminta Sultan Izzuddin bin Abdissalam untuk hadir apa namanya untuk menunjukkan dan memaparkan akidahnya apakah seperti itu betul atau tidak karena yang dia dengarkan baru bisikan dari dari pihak pertama pihak yang tertuduh belum belum menjelaskan seperti apa akidahnya maka dia minta itu perlu dijelaskan dan dipaparkan sehingga terlihat betul bahwa akidahnya memang akidah yang bermasalah seperti informasi yang dia dapatkan oleh Sultan tersebut wakana al-ashrafu mutahamilan alaihi ma'a khusumati al-hanabilah mungkin disini khusumihi artinya khusum lawan dan Sultan al-ashraf ini kata Abdul Ra'uf al-Munawi mutahamilan alaihi condong atau katakanlah sedikit menzolimi tidak imbang tidak bersikap adil terhadap Izzuddin bin Abdissalam karena dia mengikuti khusumi lawannya Izzuddin bin Abdissalam dari kalangan al-hanabilah jadi ada kelompok al-hanabilah yang saya katakan tadi membisikkan kepada Sultan ini sesuatu yang yang membuat Sultan ini tidak terima yaitu akidah Izzuddin bin Abdissalam ini bermasalah begini dan begitu jadi cuman Sultan al-ashraf ini dia bersikap tidak tidak adil lebih berat kepada lawan Izzuddin bin Abdissalam dari kalangan al-hanabilah ini nah akhirnya Izzuddin bin Abdissalam membalas surat itu lagi membalas surat Sultan itu yang di bagian artinya yang isinya di surat itu adalah waba'd jadi di isi surat Izzuddin bin adil salam kepada Sultan itu diantaranya ini waba'du fa inna naz'umu annana min jumlatih kalau di persi lain atau teks kitab cetakan yang lain itu pakai jim min jumlatih hizbillah wa jundih wa kullu jindiyin la yukhatir bin nafsih falaysa bijundiyin artinya ini tek yang menantang atau ingin menegaskan bahwa wahai Sultan kami atau saya pribadi begitu kata dia ada termasuk tentara Allah dan yang namanya tentara dia mesti tidak takut terhadap hal-hal yang mengancamnya jadi kata beliau saya ini termasuk termasuk tentara Allah dan tentara yang dan setiap tentara yang 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 tidak berani untuk menghadapi atau menantang bahaya terhadap dirinya itu bukanlah tentara yang sejati ini kan isinya menantang wahai Raja wahai Sultan saya ini tentara Allah yang namanya tentara siap menghadapi ancaman apapun terhadap dirinya karena itu tentara tentara gak ada takutnya begitu silahkan apa yang anda mau anda ikut saya ikuti Sultan jual saya beli ya begitu lah jadi yang bagian redaksi yang tadi itu itu dia tulis di penutup atau di bagian akhir surat yang dia kirim ke Sultan sementara di awalnya di awal surat itu dia tulis begini surat itu dia buka dengan firman Allah yang berbunyi jadi surat itu dia mulai dengan ayat firman Allah yang mengatakan bahwa kata Allah saya betul-betul kami akan betul-betul menanya mereka nanti dari kiamat artinya dia ingin menegaskan kepada Raja wahai Sultan apa yang kamu lakukan ini nanti akan dipertanggungjawabkan Allah akan menanyakan semua yang kamu lakukan di dunia ini artinya dia ingin mengancam juga dia ingin menegaskan bahwa kalau saya engkau tanya tentang akidah saya dipersoalkan ingat nanti dari kiamat anda juga diperlakukan seperti itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah itu cobaan beliau terhadap penguasa kemudian jadi ada lagi salah seorang Raja penguasa penguasa daerah Al-Malik Assalih namanya Ismail walaupun Al-Malik Assalih ini gelarnya jadi salah seorang Raja keturunan Salahuddin yang bernama Ismail itu menyerahkan benteng Sofat ada kawasan namanya Sofat situ ada benteng itu Raja ini menyerahkan benteng itu ke Al-Faranj tentara Eropa tentara salib ketika dia tahu Raja ini atau Sultan atau Raja ini menyerahkan benteng itu ke tentara salib Eropa apa yang dia lakukan atau apa reaksi Izzuddin bin AS dia caci dia kecam Raja ini di atas mimbar dan dia tidak doakan Raja ini di atas mimbar kebiasaannya kan khatib mendoakan penguasa nah dia ketika dia tahu ulahnya Raja ini dia tak mau doakan ketika dia berkhutbah malah dia kecam tindakannya atau kebijakannya itu dia kecam bayangkan jadi ini penguasa seorang ulama yang dia berani mengecam mengkritik kebijakan penguasa di atas mimbar nah bayangkan di atas mimbar jadi ya dia ulama fakih ulama fikih ulama fakih yang orang tahu tentu dia tahu hukumnya dia tentu tahu hukumnya hukum mengecam kebijakan penguasa di hal layak ramai di hal layak publik nah dia tidak ada dia tidak takut sama sekali dan dia kecam di atas mimbar sehingga tentu layak tahu jadinya bahwa tindakan penguasa ini tidak benar catat ini seolah seorang ulama fakih seolah seorang ulama fikih yang melakukan dia bukan yang tidak tahu tata cara beraman ma'ruf pada penguasa yang tidak tahu sunnah bukan dia ulama fikih kemudian apa reaksi sultan ketika dia tahu kecaman atau tindakan izuddin bin adas salam ini raja marah sultan tadi marah dia pecat artinya dia turunkan dilarang jadi khotib lagi diturunkan dipecat jadi khotib dan dipenjara kemudian dia lepaskan awalnya dipenjara kemudian dia lepaskan lagi artinya dia sempat dipenjara oleh sultan tersebut lalu dikeluarkan lagi nah bayangkan reaksi seolah-olama besar ketika ada kebijakan penguasanya yang bermasalah lalu dia kecam dia kritik di depan publik tentu risikonya ada dan dia terima risiko tersebut dan akhirnya bah karena penguasa sudah mulai mengekang beliau sudah mulai bersikap seperti itu akhirnya bah dia dengan ulama besar di zaman ini juga namanya Ibnul Hajib itu pindah ke Mesir merantau ke Mesir nah berarti yang sultan yang ini sultan yang di Damascus ketika terjadi peristiwa ini akhirnya dia dengan ulama yang lain Ibnul Hajib dia pindah ke Mesir dalam sejarah yang lain disebutkan literatur sejarah yang lain disebutkan beliau ini diusir beliau diusir dari Damascus akhirnya beliau dengan ulama yang lain yang bernama Ibnul Hajib itu akhirnya pindah ke Mesir lalu di Mesir apa yang terjadi fawallah sultan kodoha Mesir sampai di Mesir memang kalau sudah permata itu sudah yang namanya permata di lumpur pun tetap berkilau dalam artian tetap barang berharga artinya dimanapun dia dicampakkan dia tetap menjadi permata maka ketika dia pindah ke Mesir Sultan Mesir pun pengasa Mesir pun akhirnya memberikan jabatan sebagai kodi di sana subhanallah ketika diberikan jabatan kodi di Mesir itu justru dia semakin keras dan semakin semakin kuat Amar Ma'ruf Nahimungkar melebihi Amar Ma'ruf Nahimungkar dia ketika di Damascus tadi ketika dia diberikan otoritas sebagai khatib saja begitu Amar Ma'ruf penguasa dikritik di atas mimbar tanpa takut ketika dia pindah ke Mesir diberikan jabatan kodi tentu lebih luar biasa lagi kodi kalau tadi cuma khatib ini kodi penguasa yang apa namanya jabatan yang lebih tinggi daripada sekedar khatib tentu dia gunakan dengan baik sehingga dia program Amar Ma'ruf Nahimungkar lebih dahsat lagi daripada apa yang dilakukan di Mesir atau daripada program Amar Ma'ruf Nahimungkar dia ketika ada Mesir nah inilah akibatnya karena program Amar Ma'ruf Nahimungkar beliau di Mesir itu lebih dahsat lagi karena jabatannya lebih tinggi lagi akhirnya orang-orang yang di sekeliling raja itu akhirnya merasa gerah merasa gerah dengan program beliau itu akhirnya mungkin dia bisikkan ke raja atau mungkin raja sultan Mesir itu merasa ini bahaya juga kalau dibiarkan maka yang dilakukan apa fa'azalahu maka di pecat atau diturunkan Izzuddin bin Abdissalam sebagai kodi Mesir subhanallah dekat-dekat sekalian inilah biografi dari Izzuddin Ibn Abdissalam yang dipaparkan oleh al-Syeikh Abdurra'uf al-Munawi nanti kita akan lanjutkan beberapa bentuk atau beberapa kalimat ucapan-ucapan beliau yang berisikan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa dan juga nanti ada pembahasan tentang karomah-karomah yang beliau punya demikian mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa dengan izin Allah pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa